Masih bersama saya Marlin Silah yang dibuletin iNews siang. Pemirsa, untuk kesekian kalinya KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada pejabat publik. Kali ini Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan ditangkap dini hari tadi berikut uang tunai 700 juta rupiah. Zainuddin duduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya. Tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media, tiga orang wanita diduga kerabat dari Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan ini langsung menuju mobil dan pergi dari halaman Mapolda Lampung Jumat pagi. Berdasarkan informasi yang dihimpun MNC Media, Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Zainuddin Hasan pada Jumat dini hari. Penangkapan adik dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ini menyusul penangkapan Bupati Lampung Tengah Mustafa beberapa waktu lalu. Selain Bupati Lamsela, KPK juga turut mengamankan empat orang lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Thomas Amriko, Kadis PU Anjar Asmara, serta Ketua Fraksipan DPRD Lampung Agus Bakti Nugroho dan Gilang Ramadhan selaku calon anggota DPRD. Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan uang tunai 700 juta rupiah dalam pecahan Rp150 ribu yang diduga terkait upaya suap dalam proyek infrastruktur. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ruslan AS, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.